Di jurni ribuan masa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Garut anti-radikalisme dan intoleransi atau Almagari menggeruduk dan mengepung gedung DPRD Kabupaten Garut pada hari Senin 24 Juli 2023. Kedatangan ribuan orang yang dipimpin Kiai Haji A. Abdul Mujib atau Ceng Mujib ini kembali mendesak pemerintah Kabupaten Garut serius dalam penanganan radikalisme dan intoleransi. Pada nomor 14 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kehidupan toleransi permasyarakat di Kabupaten Garut dengan sesungguh-sungguhnya, dengan melibatkan seluruh jadera, TNI, ORI, Kejaksaan, Pengadilan, MUI, apalagi Bupati dengan seluruh perangkat daerahnya, wajib telah kenakan Pada nomor 14 tahun 2022 agar tercinta masyarakat yang damai terbebas dari rongrongan radikalisme dan intoleransi. Itu yang pertama. Sebagaimana diketahui, Almagari merupakan elemen masyarakat yang konsen menyuarakan anti-radikalisme dan intoleransi yang kemudian melahirkan peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 14 tahun 2022 tentang penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan permasyarakat. Tuntutan kita yang kedua mendesak pemerintah Kabupaten Garut mengusut, menindak kelompok-kelompok radikal dan intoleransi yang berada di Kabupaten Garut yang diduga berafiliasi dengan alat zaitun yang kita indikasikan NII KW19 tindak pedas usut kebarkan kelompok tersebut. Ini NKRI tidak boleh ada negara di dalam negara tidak ada NII tidak ada separatis lain ini adalah NKRI yang tidak setuju dengan NKRI keluar dari bumi pertiwi. yang ketiga kita mendesak repitalisasi perubahan satgas anti-radikalisme dan intoleransi yang sudah dibentuk oleh Bupati pada tahun 2022 namun tidak bekerja alias Tupcing setelah dibentuk Tupcing. setelah konvoy dan berorasi puluhan perwakilan masa Al Magari diterima unsur Forkopimda Garut di ruang paripurna DPT Garut untuk beraudensi beberapa perwakilan Al Magari memberikan pandangan dan pendapat terkait terbitnya PERDA perkembangan pergerakan BEAT dan adanya afiliasi dengan PONPES Al Jaitun di Kabupaten Garut hari ini teguh di semuanya itu yang harus menggugah semua orang MII hadir di Garut dan mereka masuk di akar-akar pemerintah ini Kami mendeteksi ada uang-uang MII yang masuk di dalam pemerintahan Kabupaten Garut Pasca menyampaikan tuntutan Al Magari pun meminta agar pemerintah daerah dan anggota DPRD Kabupaten Garut berkomitmen menandatangani fakta integritas dan berjanji untuk mengimplementasikan PERDA nomor 14 tahun 2022 sekaligus menerbitkan peraturan bupati yang mendukung terhadap anti-radikalisme dan intoleransi yang marah di Kabupaten Garut dari Garut tim di jurnal.com mengabarkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!